8 bulan penjara bagaimana? Oke, bagaimana tanggapan kita seterai tutupan 8 bulan penjara kepada PCI? Jadi tanggapan kami adalah sebagai berikut Sejak awal kami yakin bahwa Jaksa dalam hal ini penuntut umum ada kegamangan Dalam melihat fakta persidangan Dan ketidakpercayaan diri daripada Jaksa menghadapkan kepada kami seluruh saksi-saksi Bahkan ada saksi-saksi yang memang tidak hadir Tapi di dalam surat tuntutan yang kemarin dibacakan Dihadirkan seolah-olah hadir sebagai fakta persidangan Salah satunya suster yang tidak pernah hadir ternyata ditulis oleh Jaksa sebagai hadir Nah ini menurut kami juga jauh daripada fakta daripada yang kabur Kan kira-kira itu demikian Nah, tuntutan 8 bulan penjara ini menunjukkan bahwa Jaksa penuntut umum Dalam hal ini tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup Untuk membuktikan dakwaan awal yang sudah disampaikan terkait undang-undang IT Kemudian perbuatan tidak menyenangkan dan bicara tentang fitnah Nah, ini yang kemudian menurut kami bahwa Jaksa tidak konsisten Antara dakwaan kemudian dengan tuntutan jauh berbeda Ini yang membuat kami sangat percaya diri Bahwa Fiki Prasetyo ke depan insya Allah akan bebas Dan 8 bulan itu adalah pasal hanya perbuatan tidak menyenangkan Dengan pasal-pasal yang lain yang selama ini digembar-gemborkan oleh pada Jaksa Tidak dimasukkan Antara lain IT Kemudian perbuatan fitnah Dan sebagainya Tidak masuk ke dalam itu Padahal Alat bukti yang disampaikan oleh Jaksa sendiri adalah Berupa rekaman Berkaitan dengan perbuatan tidak menyenangkan yang dituntut gitu loh Yakni Rekaman program TV dan sebagainya Ini yang menurut kami ya Kami sih sangat berterima kasih kepada Jaksa sudah menuntut 8 bulan Ini menunjukkan bahwa tim Jaksa dan penuntut disana tidak pede kira-kira Apakah tuntutan itu terlalu berat? Menurut kami itu mungkin yang sudah terberat Yang sudah dituntut oleh Jaksa Karena Tidak layak Klien kami untuk dituntut lebih daripada 0 bulan Ketika bicara 8 bulan tuntutan Ya itu Apa namanya Menurut kami ya Sudah cukup tinggi Padahal Harusnya Jaksa menuntut 0 bulan Tidak boleh dituntut Karena tidak sesuai dengan Fakta-fakta di persidangan ya Harus memang tidak dipenjara Harus memang tidak didakwa Harus tidak diduntut Kalau menurut Keadilan yang benar Nah Ini juga Pada akhirnya ya Pada akhirnya Tuntutan 8 bulan ini Menunjukkan Bahwa tidak layak klien kami Pada saat tahap 2 itu di Penjara Kenapa Karena Di akhir daripada Tuntutan sendiri 8 bulan Tidak pede Jaksa itu Menyatakan klien kami bersalah Kenapa Pada awal itu Dilakukan penahanan Dari kepolisian saja Tidak dilakukan penahanan Tapi di kejaksaan Dipaksakan Dilakukan penahanan Ini yang menurut kami Kemarin tidak fair Gitu loh kira-kira Kemudian Soal peledoy gimana bang Pledoy sudah kami buat Berdasarkan rangkuman Fakta persidangan Berdasarkan alat-alat bukti Yang ada Berdasarkan analisa yuridis Dan fakta-fakta hukum Serta pendapat-pendapat hukum Daripada seluruh ahli Dan kami yakin Kenapa kami yakin Waktu Jaksa menuntut Atau mendakwa Katakan Mendakwa klien kami Dengan pasal Banyak berlipat Perbuatan tidak menyalahkan Melakukan fitah Bahkan kemudian Menyebarkan IT Undang-undang IT Pertanyaan besar kami Kenapa kemudian Dituntutan tidak ada Yang namanya Undang-undang IT masuk Kenapa kemudian Bicara fitnah Yang dituduhkan Kemudian tidak Mampu Jaksa buktikan Dua pasal Tiga pasal Hilang Hanya satu pasal saja Yang seolah-olah Mampu Jaksa buktikan Apa itu pasalnya Perbuatan tidak menyenangkan Nah sekarang Faktanya adalah Siapa sesungguhnya Yang membuat Perbuatan tidak menyenangkan Adalah Angel Helga Karena bersama Daripada Laki-laki lain Bukan pada Klien kami Fakta persidangannya Demikian Yang membuat Perbuatan tidak menyenangkan Adalah Mereka Para saksi Bukan daripada Klien kami Gitu loh Dan kami yakin Dalam playdoy nanti Ada rangkuman Dan ada rasa Keadilan Yang akan kami gambarkan Ada fakta Persidangan Dan kebenaran Yang memang kami rangkum Dalam satu tegaknya Keadilan yang hakikat Keadilan yang mengenangkan Keadilan yang mengenangkan Terima kasih telah menangkan Ini para